Intro Polisian sektor Medan Helvetia berhasil menangkap Fernando, ketua geng motor Osto yang ditangkap bersama dengan dua anggota geng motornya di Jalan Gaperta, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara Kapol Restabes Medan, Kombes Pol Joni Edison Isir saat menggelar konferensi pers mengatakan kelompok geng motor Osto ini memang sudah sangat meresahkan masyarakat di Kota Medan bahkan akibat dari aksi kejinya membuat korban cacat seumur hidup Kapol Restabes Medan juga kembali mengingatkan pada masyarakat Kota Medan untuk tidak takut terhadap aksi geng motor tersebut karena petugas polisian akan melakukan tindakan tegas terhadap para geng motor yang meresahkan selama ini pelaku dijerat dengan pasal 170 Junto pasal 351 KUHP Pidana petugas polisian juga akan berusaha untuk memberikan hukuman semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatannya jadi ini aksi biadab aksi yang tidak bukan orang yang normal yang dilakukan sama kelompok-kelompok geng motor Osto itu aksi ini berakibat kepada ada adik kita yang kemudian menjadi korban yaitu yaitu Liktor Muman Raja ini kondisi lagi dalam tindakan medis maka tadi tindakan dari anarkis dari sekitar 30 orang kelompok geng motor yang diketuai sama dia dari Sumatera Utara Zak Ahmad Tri Brata TV Salam Tri Brata selamat menikmati